Berita penting lagi untuk seluruh orang tua siswa penerima bantuan KIP atau PIP Nah, silakan kalian simak videonya sampai selesai Mohon jangan di skip agar tidak salah paham atau gagal paham Kok bisa ya saldo PIP menjadi 0? Apa saja penyebabnya? Kenapa saldo penerima PIP bisa 0? Bisa saja, karena penerima PIP memiliki jangka waktu tertentu untuk menerima bantuan Jika saldonya menjadi 0, ada beberapa hal penyebabnya Silakan masuk Permisi Pak, selamat pagi Eh, Tania, silakan duduk Pertama, karena kamu belum atau tidak ditetapkan sebagai penerima PIP di tahun ini Maka saldo aku menol Oh, gitu ya Pak? Iya Bisa saja di tahun sebelumnya sudah menerima, tetapi di tahun ini tidak menerima lagi Peserta didik yang akan menerima PIP adalah yang sudah ditetapkan di SK pemberian Kedua, karena kamu masuk SK nominasi Saldo pada SK nominasi memang masih 0 Yang penting, kamu sudah mengaktifasi rekeningnya Jadi tinggal menunggu SK pemberian ditetapkan Nanti dana PIP-nya akan masuk Oh, begitu ya Pak? Iya Dana PIP akan masuk rekening yang telah diaktifasi di bank penyalur Kamu sudah menarik semua dananya dari ATM? Sudah, Pak Lah ya iya Gimana sih? Saldonya ya bakalan 0 Penyebab ketiga Saldo 0 itu terjadi karena dananya sudah ditarik seluruhnya Kan dana PIP disalurkan hanya sekali dalam setahun Musah ya nariknya dobel-dobel Papa Iya Dana PIP saya masih 0 Tapi kok Serizal sudah cair ya, Pak? Saya belum Padahal saya sudah punya buku tabungannya nih, Pak Coba Bapak lihat Bapak cek dulu ya Oh, ini nomor rekeningnya beda Pantesan saldo di buku tabungan ini 0 Kamu dapat nomor rekening baru Kamu kan pernah mengajukan perubahan data individu Karena datanya berubah Kamu mendapatkan nomor rekening baru Dan kembali masuk SK nominasi Ini nomor rekening baru kamu ya? Paham ya? Iya, paham Pak Makasih Pak Eh Jadi Ada empat penyebab saldo PIP menjadi 0 Pertama Karena memang sudah tidak ditetapkan Sebagai penerima PIP Kedua Karena penerima sudah masuk SK nominasi Jadi Masih diproses lah Ketiga Karena dananya sudah ditarik Dan keempat Karena nomor rekeningnya beda Saya bisa ngekerja ini Pak, kamu bisa ngekerja ini? Pak, kamu sudah belajar Tapi mau pulang ya? Iya Loh, kalian belum pulang? Belum Pak, nunggu jarada Pak, memang kami ada kemungkinan tidak menerima lagi bantuan dari PIP? PIP itu diberikan hanya satu tahun sekali Untuk peserta didik yang telah memenuhi syarat menerima batuan PIP Sudah sore nih Saya duluan ya Terima kasih Ingat Seluruh informasi tentang PIP Ada di aplikasi Cipintar ya Mudah dan menyenangkan bukan? Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman Ada 4 penyebab saldo PIP jadi 0 Yang pertama karena sudah tidak ditetapkan lagi sebagai penerima Kemudian yang kedua karena peserta didik sudah masuk SK nominasi Jadi masih diproses ya Kemudian yang ketiga karena dana saldo PIP sudah ditarik Kemudian untuk nomor 4 Nomor rekening berbeda Nah, itulah teman-teman ya 4 penyebab saldo rekening PIP menjadi 0